Intro Maria Christine, atlet penyumbang medali perunggu di ajang Olimpiade tahun 2008 kini aktif sebagai pelatih PB Jarum di Kudus. Terkenal dengan ayunan smash tanggungnya, Maria memberikan sebuah tips. Halo adik-adik, saya Maria Christine. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memukul setengah smash atau yang sering kali disebut dengan ngeflik dari sebelah kiri silang. Dan caranya itu gak bisa disamain dengan kalau smash kita mungkin masih bisa nunggu oh datangnya bola, tapi kalau kita mau mumpul setengah smash kita harus, paling enggak kita harus samperin bolanya kita loncat, kita ambil di atas, cukup dengan mukulnya pakai poles aja. Jadi kita gak perlu dari bahu sampai ke pergelangan tangan jadi kita cuma pakai dari siku sampai ke pergelangan tangan jadi gak perlu pakai skuad tenaga cukup kita mukulnya pakai poles aja. Hari ini adalah puncak penyelenggaran audisi umum Jarum Biasiswa Bulu Tangkis 2015 di Tasik Malaya. Sebanyak 24 peserta akan kembali bertarung memperebutkan 12 super tiket menuju final di Kudus. Reina datang ditemani kedua orang tuanya Charles Theo dan Lia Femiarta. Doa bersama untuk memperlancar pertandingan pun tak lupa dipanjatkan. Di tahap akhir, Reina bertanding melawan sahabat karibnya Irdina Naura Mirza. Meskipun di luar lapang kita sahabatan tapi di dalam lapang kita tetap musuh. Di pertandingan tahap pertama, Reina tak berkutik menghadapi aksi sahabatnya. Skor terpaut cukup jauh, begitu juga di tahap kedua. Reina harus berlapang dada saat sahabatnya Irdina melenggang ke final di Kudus. Kecewaan pada permainannya yang tidak maksimal membuat Reina tak bisa menahan tangis. Udah bisa. Sementara itu, Nazar Fauzi yang menginap di asrama gorel Lydia Jaila Wijaya bersiap dengan mempelajari permainan sang idola Rudy Hartono. Hingga saat ini belum ada yang memecahkan rekor seorang Rudy Hartono delapan kali menjuari All England. Kecepatan dan taktik permainan yang lincah menjadi panduan bagi Nazar. Tiba saatnya, Nazar beraksi. Kekurangan kompetisi di daerah asalnya, Nazar sangat ingin bergabung ke PB Jarum. Beruntung, Nazar bermain cukup tenang dan percaya diri. Kelincahannya di lapangan menundukkan Willy Cristanto dua set langsung. 12 pemenang, raih super tiket menuju final di Kudus. Lalu adakah peserta audisi Tasik Malaya yang mendapatkan super tiket pilihan tim pencari bakat? Kita memang ada satu nominasi. Satu nominasi yang bisa mendapatkan super tiket. Dengan nomor punggung 0,2,7,3 Sama namanya Valen ya? Kalau salah saya namanya ingat Valen. Valen ya, Valen. Valen, Fauzi, Febriansyah menjadi satu-satunya calon penerima super tiket pilihan. Turnamen tahap kedua, Valen harus mengakui keunggulan lawannya. Namun bagi para tim pencari bakat, Valen memiliki talenta istimewa. Dari awal itu dia mainnya cukup cerdik. Kemudian footblock atau sedonya bagus, lincah. Sebuah kesempatan terakhir diberikan untuk menguji ulang potensi Valen. Apakah Valen layak mengikuti final di Kudus? Terima kasih telah menonton. Tesnya cukup mudah. Jadi kamu service dari sini, masukin ke kotak-kotak yang ada di sebelah sana. Tinggal kamu pilih. Valen sudah siap? Siap! Dari 6 kok yang tersedia, tim pencari bakat tidak mentolerir satu pun kesalahan. Satu! Oke cukup! Ini sekali ke Kudus ya? Tapi latihan yang benar ya? Benar ya? Keputusan akhir tim pemandu bakat adalah yes! Yang berada ya? Ya berada ya! Dan inilah wajah-wajah Calon penerus kejayaan bulu tangkis Indonesia Dari audisi Tasik Malaya Kita bisa jadi yang terdepan Bersatu bersama dalam satu irama Tentang meraih kejayaan Kita bisa Wa e wa e o Wa e wa e o Wa e wa e o Dan kalah bukan masalah